Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan hari ini kita ada pemasangan kawan-kawan mobil Mirage Mitsubishi Mirage mantap sekali mobilnya kawan-kawan hari ini kita ada proses pemasangan sarunjak mobil Mirage di workshop kita yang mau pemasangan sarunjak mobil silahkan merapat kawan-kawan ini mobil Mirage jadi kursinya masih one fabric, masih original di kursi Mirage jadi mau kita kasih cover joknya di coverin ini yang bagian headrestnya masih nyambung ya kawan-kawan ya oke kawan-kawan semua ini dia prosesnya kita lihat bagaimana hasilnya sebelum kita pasang pandang sarunjak mobilnya kita lepas terlebih dahulu bagian headrestnya itu kawan-kawan kita pasang bagian sopir terlebih dahulu ya ini motifnya motif yang siku badannya itu ya tengahnya lancip-lancip tapi ini satu warna kawan-kawan hanya satu warna material yang digunakan ini bahannya bahan standar kawan-kawan bahan mayo 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 ya di atasnya Ferrari satu tingkat ya ini kawan-kawan semuanya presisi ya ukurannya sudah presisi oke kawan-kawan sudah presisi banget ya hasilnya ukurannya kawan-kawan ini hanya di cover ya kawan-kawan ya hanya menggunakan ikatan tali biasa kita menggunakan jahitannya double stick kawan-kawan double stick jahitannya sangat rapi sekali oke tidak lupa kita kasih kantung juga kawan-kawan kasih kantung bagian belakangnya ya buat naruh-naruh barang ataupun menyelipkan barang disitu khusus kursi depan kita kasih kantung dua-duanya nah ini dia kawan-kawan simple ya pemasangan sarun jok mobil tidak perlu dibongkar atau turunkan kursinya langsung kita pasang di mobilnya kawan-kawan karena ini hanya disarung ya di cover saja tidak merusak ori khusus kursi depan tidak harus diturunkan kawan-kawan ya wah mantap sekali kawan-kawan hasilnya ya hasilnya sangat presisi sekali motifnya juga sangat elegan ini dia ya sudah terpasang rapi ya bagian sandoranya kita lanjut nanti ke bagian dudukannya kawan-kawan ini khusus untuk mobil mirage ada naik turunkan kursi nanti ini kita lepas dulu kawan-kawan ini dilepas dari kancingannya dalam ada sepinya di dalam biar pasangnya rapi nah bisa lepas kancingannya pakai obeng aja kawan-kawan ada kawat kecil di dalam kancingannya nah sudah terlepas kawan-kawan ini deh kancingannya nah itu dia ada kawat di dalam nanti tinggal didorong aja oke kawan-kawan ini dia proses pemotongan dudukannya untuk dudukan kursi sopir motifnya sama dengan yang sandaran kita buatkan dimasukkan ke dalam silpet atau box nya jadi rapi kawan-kawan itu dia kawan-kawan nanti tali tambang itu dibantu menggunakan obeng ada dimasukkan ada selah-selahnya disitu nah lewat situ aja kawan-kawan biar ke bawah tinggal narik dari bagian bawah nah sudah ada di bawah untuk pengikatannya jadi otomatis rapih tidak terlihat tali talinya tidak terlihat ikatannya karena adanya di kolong kursi di bawah kursi agak sedikit ribet kalau dudukan tapi biar rapih dan simple gitu ya kalau sudah rapih nanti nanti kita ikat di bagian belakang bawah kursi yang kencang kawan-kawan ngolong sedikit ya tidak apa-apa ya dia rapih di yang pertama diikat itu tali kurnya dulu kawan-kawan nanti setelah itu baru ke tali karet untuk mengencangkannya double stick ya kita double stick nih kawan-kawan pinggirannya kalau sudah diikat kencang tadi tali kurnya tinggal sekarang tali karet tali karet itu diikatnya di kolong kawan-kawan di bawah kursi biar rapih kawan-kawan cara penikatannya di kolong di bawah kursinya biar ikatannya itu tidak terlihat biar rapih jadi agak sedikit ngolong untuk yang tadi yang untuk menaik turunkan kursi kita lubangin secara manual kawan-kawan nah digubangin aja seperti itu pakai gunting dengan khawatir itu tidak akan meleber nah sudah simple kawan-kawan ya kita pasangnya baik kawan-kawan itu dia yang kursi bagian dudukan kita sudah pasang sudah rapih tinggal nanti terakhir kita lubangin untuk headdressnya manual juga pakai gunting oke untuk sebelahnya kita persingkat karena prosesnya prosesnya sama dengan yang sopir cara pemasangan juga sama tidak ada yang beda nanti kita lanjut ke kursi bagian belakang saja kawan-kawan kawan-kawan ini dia pemasangan yang dudukan belakang kursi belakang kita cabut kita bongkar kita turunin karena diikatnya di bawah kursi jadi kita harus dibongkar terlebih dahulu biar rapi di pasien terlebih dahulu di pasien terlebih dahulu kawan-kawan biar pas biar rapi biar presisi baru nanti diikat polanya sudah sangat presisi sesuai dengan ukuran mobilnya terlebih dahulu tali bagian ukurnya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu dua ngurin tempat kawan-kawan pemasangan sudah selesai ya kita lihat hasilnya bagaimana hasil akhirnya nah ini dia hasil akhirnya kawan-kawan wah sangat-sangat presisi ya headdressnya sudah terpasang ini pemasangannya seperti patent kawan-kawan ya padahal ini hanya sarunjuk kawan-kawan jadi ini kursi bagian belakangnya kawan-kawan sudah mantap ya sudah terpasang rapi baik kawan-kawan itu saja pemasangan kita hari ini sekali lagi kawan-kawan yang mau pasang sarunjuk mobil bisa merapat ke workshop kami yang jauh bisa kita kirim keluar daerah keluar kota keluar pulau ya bisa ada semua pengiriman untuk pemesanan sendiri bisa melalui marker page ada di top-pad ada di lazada Oke terima kasih kawan-kawan sudah mantangin terus channel di Global Solution dan jangan lupa juga like comment and subscribe nya kawan-kawan dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik dari Global Solution sekian dan terima kasih kawan-kawan